Senayan periode tahun 2024 sampai tahun 2029 Sementara terkait tuduhan akun Fafafafa yang mengarah ke dirinya Gibran yang dikenal terbiasa ngayal mirip pocah usia lulusan SMP Namun kenapa terdibamaraknya yang terkait tuduhan akun Fufufafa Gibran diam seribu basa serta raib entah kemana Dan ternyata Gibran tidak mau menggunakan hak sanggah kepada tuduhan publik melalui jumpa pers Terlebih pejabat nomor 1 di Kemeninfo Budi Arief pernah menyatakan bahwa Pemilik akun Fufufafa itu bukan Gibran Maka kenapa Gibran malah menghilang Bahkan membuang kesempatan sebagai anak presiden dan bakal ri 2. Untuk melaporkan akun Fufufafa Karena telah menimbulkan kegaduhan dan fitnah terhadap dirinya Sehingga penyidik dapat membekuk batang leher si pemilik akun Fufufafa Tentu saja sebagai figur publik dan bakal menjabat sebagai ri 2. Gibran perlu memundang insan pers untuk memberikan penjelasan atas berbagai publik Kenapa Gibran tidak hadir saat pelantikan anggota legislatif di Senayan Oleh Damai Hari Lubis Pengamat Hukum Mujahid 2 1. 2 Keuangan News.id tanggal 4 Oktober tahun 2024 News.id, publik heran tentang keberadaan Gibran saat ini Yang sekian lama tidak pernah muncul di hadapan publik Sejak kasus akun Fufufafa mencuat Yang isi kontennya banyak menghinakan dan melecehkan Prabowo Subianto Publik juga menyinggung status jabatan dirinya yang bakal dilantik sebagai ri 2 pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 Pertanyaan yang publis di berbagai medsos tersebut bukan tanpa alasan Karena Gibran tidak turut hadir mendampingi Prabowo Subianto Saat pelantikan anggota legislatif DPR RI, DPR RI dan MPRI di Senayan, Jakarta pada tanggal 1 Oktober tahun 2024 Sedangkan Gibran hadir di istana saat perayaan tanggal 17 Agustus tahun 2024 Bersama Wapres Maruf Amin di Istana Merdeka Jakarta Sementara Gibran yang bakal Wapres pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 Tentunya membutuhkan hubungan baik secara politis kepada para anggota parlemen Ataukah Gibran khawatir jika hadir pada saat pelantikan anggota legislatif 01.10.2024 Akan menerima teriakan sinis dari para anggota partai BDIB Serta cemohan dari masa tamu undangan yang hadir pada acara pelantikan Hal kekhawatiran Gibran ini cukup masuk akal Karena ternyata Jokowi yang notabene masih menjabat presiden RI Nampak dari banyaknya tayangan video di berbagai medsos Jokowi tidak mendapatkan aplaus seperti biasanya dari para peserta yang hadir Sebaliknya para tokoh yang hadir termasuk Prabowo yang disebutkan namanya oleh pembawa acara diberikan aplaus yang meriah Bahkan selesai acara Jokowi nampak seperti lesudara dan ngeloyor sendiri Sementara Prabowo malah asyik santai berjalan bersama Puan Maharani sambil mengobrol Dan pada acara tersebut Prabowo justru didampingi didit putranya Maka wajar saja banyak pertanyaan publik tentang keberadaan Gibran saat ini dan juga sebagai bakal Wapresri Termasuk pertanyaan, apakah Gibran juga akan hadir saat pelantikan pada 20 persepuluh 2024 Atau justru menjelang pelantikan Gibran bakal mengundurkan diri Ada pun pertanyaan dan tuduhan publik netizen di berbagai media sosial Jika dikaitkan dengan hasil analisa Pakarit Dr. Roy Suryo X Menpora era SBY Bahwa 99% dugaan pemilik akun Fufu Fafa yang konten postingannya banyak menghinakan Prabowo mengarah kepada sosok Gibran Maka sinyalemen tuduhan tentunya berimplikasi terhadap pertanyaan publik tentang keberadaan dan status Gibran Termasuk dikaitkan dengan ketidakhadirannya di acara pelantikan anggota parlemen di Senayan periode tahun 2024 sampai tahun 2029 Sementara terkait tuduhan akun Fafa Fafa yang mengarah ke dirinya Gibran yang dikenal terbiasa ngeyel mirip bocah usia lulusan SMP Namun kenapa tertiba maraknya terkait tuduhan akun Fufu Fafa Gibran diam seribu basa serta raib entah kemana Dan ternyata Gibran tidak mau menggunakan hak sanggah kepada tuduhan publik melalui jumpa pers Terlebih pejabat nomor 1 di Kemeninfo Budi Arief pernah menyatakan bahwa Pemilik akun Fufu Fafa itu bukan Gibran Maka kenapa Gibran malah menghilang Bahkan membuang kesempatan sebagai anak presiden dan bakali 2. Untuk melaporkan akun Fufu Fafa Karena telah menimbulkan kegaduhan dan fitnah terhadap dirinya Sehingga penyidik dapat membekuk batang leher si pemilik akun Fufu Fafa Tentu saja sebagai figur publik dan bakal menjabat sebagai ri 2. Gibran perlu mengundang insan pers untuk memberikan penjelasan atas berbagai pertanyaan publik Kenapa Gibran tidak hadir saat pelantikan anggota legislatif? Berita terkini mengundang insan pers